BAB 561, BUDY GROUND 8 SPLIT Wajah Bai Cheng di arena tiba-tiba menjadi sangat merah darah. Itu menarik perhatian orang-orang di galeri tontonan. Segera, banyak orang terkejut ketika percakapan pribadi terdengar. Alis Xiao Yan sedikit merajut. Dia bisa merasakan aura Bai Cheng tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat. Selain itu, Doki yang menggeliatnya jelas telah menjadi setidaknya dua kali lebih kuat pada saat ini. Teknik rahasia, tidak terduga bahwa orang ini juga berlatih satu. Namun, peningkatannya tampaknya jauh lebih lemah daripada Skyfire 3 Mysterious Cheng. Dari penampilan kekuatan Doki-nya, tampaknya itu hanya meningkatkan kekuatannya dengan satu bintang. Terlebih lagi, dari ekspresi wajahnya, jelas bahwa itu meningkatkan kekuatan seseorang dengan mi pendidihan darah seseorang. Metode semacam ini adalah salah satu dari jenis teknik rahasia yang lebih lemah. Xiao Yan bergumam pelan. Biasanya, teknik rahasia dibedakan dari yang baik dan yang buruk. Sesuatu seperti bagaimana dia mi, api surgawi, untuk meningkatkan kekuatan pribadinya dapat dianggap sebagai yang terbaik. Sedangkan darah Bai Cheng mi darah untuk meminjam kekuatannya bisa dianggap sebagai yang buruk. Selain itu, beberapa teknik rahasia yang bahkan lebih ganas bahkan mungkin meninggalkan bahaya bagi pengguna yang sulit untuk dihilangkan. Namun, tidak peduli apakah itu sangat bagus atau buruk, teknik rahasia adalah hal yang sangat langka. Ini bisa menjadi faktor penentu pada saat-saat kritis. Dalam kasus yang lebih serius, ini bisa menentukan pemenang dalam pertempuran. Aura berdarah menggeliat di wajah Bai Cheng. Sesaat kemudian, dia perlahan mengangkat matanya yang ditutupi oleh aura berdarah. Dia menatap Xiao Yan dengan cara yang gelap saat tangannya memegang tombak panjang dengan rat. Doki kuning pucat yang didoping dengan warna berdarah menyebar dari tangannya, membungkus seluruh tombak di dalamnya. Benang energi berwarna darah mengembara tanpa batas di atasnya, seperti banyak ular darah yang sangat kecil. Tombak panjang diangkat dan diarahkan ke Xiao Yan di sisi yang berlawanan agak jauh. Sudut mulut Bai Cheng tanpa sadar berpisah menjadi senyum ganas saat dia merasakan energi kuat yang mengalir tanpa henti di dalam tubuhnya. Tawannya serak, mirip bila yang melesat melewati kaca, menyebabkan gendang telinga dari beberapa orang merasakan sakit yang menusuk. Alis Xiao Yan rajutan tanpa meninggalkan bekas setelah dia dikunci oleh tombak panjang Bai Cheng. Sebagai pihak yang terlibat, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa mantan pada saat ini berbeda dari bagaimana dia sebelumnya. Teknik rahasia semacam ini tampaknya meninggalkan beberapa area yang diinginkan. Sebuah pikiran melintas di hati Xiao Yan. Matanya, yang menatap Bai Cheng dengan saksama, tiba-tiba menyusut. Cahaya berwarna perak di bawah kakinya dengan cepat muncul dan muncul. Mengikuti kilatan cahaya perak, tubuh Xiao Yan langsung menghilang dari tempat aslinya. Seketika itu Xiao Yan menghilang, sosok manusia yang ditutupi oleh cahaya kuning berdarah melintas dan mencapai tempat itu dengan cara seperti hantu. Tombak panjang berwarna darah itu seperti sambaran petir berwarna merah darah yang muncul tanpa suara sedikitpun. Akhirnya, itu tiba-tiba menembus tanah tempat Xiao Yan berdiri. Pertarungan yang tiba-tiba meletus dalam arena hanya terjadi dalam sepersekian detik. Selain sejumlah kecil orang, sebagian besar penonton hanya bisa melihat sosok manusia mencapai tujuannya dalam sekejap dan tombak panjang berwarna merah darah yang tiba-tiba muncul. Seberapa cepat cukup banyak orang di galeri melihat menelan air liur mereka saat ini ketika mereka bergumam kaget. Mereka jelas mengerti bahwa jika mereka menerima serangan seperti hantu Bai Cheng sebelumnya, kemungkinan mereka hanya akan bisa merasakannya setelah tombak panjang menembus tubuh mereka. Tubuh Xiao Yan muncul lebih dari 10 meter dari tempat tombak berwarna darah itu mendarat di tanah. Wajahnya sedikit terkejut ketika dia melihat Bai Cheng yang muncul di tempat dia sebelumnya. Bai Cheng memegang tombak panjang berwarna merah darah saat dia melakukannya. Setelah menggunakan teknik rahasia itu, tampaknya kekuatan Bai Cheng tidak hanya meningkat pesat, tetapi bahkan kecepatannya juga telah melonjak. Jika Xiao Yan tidak memiliki kelincahan teknik dou seperti gerakan 3000 petir, kemungkinan tidak akan begitu mudah untuk menghindari serangan itu sebelumnya. Bam! Bai Cheng mengangkat wajahnya yang gelap dan dingin setelah serangannya meleset. Dia menatap Xiao Yan yang tidak jauh saat tangannya bergetar tiba-tiba. Segera, tombak panjang bergetar dengan kecepatan yang sangat cepat. Ujung tombak terangkat, tanah batu yang ditembus lolos dari dijepit tombak. Beberapa pecahan batu berputar dan menembak ke arah Xiao Yan pada saat itu. Mata Xiao Yan menyipit. Dia mengambil langkah kecil ke belakang dan mengangkat penggaris yang berat tinggi di atas kepalanya sebelum segera merobohkannya. Angin takasat mata terbentuk di ujung penguasa, melarikan diri dari yang terakhir sesaat kemudian dan menyerang batu-batu yang ditembakkan dengan kecepatan tinggi menjadi berkeping-keping. Bubuk batu abu-abu pucat perlahan-lahan tersebar. C. Saat bubuk batu jatuh, cahaya darah muncul tiba-tiba. Tombak panjang berwarna darah menari dan membentuk banyak gambar tombak pada saat itu. Tiap after-image tombak berisi niat membunuh tajam yang menembus ke semua titik fatal pada tubuh Xiao Yan. Xiao Yan merasakan cahaya tombak tajam yang pada dasarnya tersebar di seluruh tubuhnya. Ekspresinya juga sedikit berubah. Lintasan penguasa berat yang melambai di tangannya berubah sekali lagi. Dari gerakan peretasan yang awalnya kuat hingga kekuatan kusut yang tak henti-hentinya bertabrakan dengan banyak tombak bercahaya. Ding, ding. Percikan terbang ke segala arah saat suara logam berbenturan terdengar. Namun, langkah Xiao Yan dengan cepat mundur setiap kali tombak panjang bertabrakan dengan penguasa yang berat. Benang garis retakan kecil juga menyebar di tanah yang keras. Bang. Konfrontasi lain antara tombak dan penguasa terjadi. Kaki Xiao Yan terinjak dengan keras dan tanah benar-benar retak. Api berwarna hijau melintas di penggaris yang berat. Akhirnya, itu dibawa oleh penguasa yang berat. Berisi kekuatan penuh Xiao Yan karena sangat keras menabrak tombak berwarna darah yang bergerak ke segala arah. Ci, ci. Xiao Yan akhirnya tidak terguncang oleh kekuatan dalam tabrakan ini. Gumpalan api berwarna hijau itu seperti binatang rakus. Setiap tombak berwarna darah yang bersentuhan langsung ditelan. Dengan bantuan nyala berwarna hijau, penguasa berat menghancurkan cahaya tombak berwarna darah yang datang dari segala arah seolah-olah yang terakhir lemah dan rentan. Setelah cahaya tombak berwarna darah dipaksa kembali, sosok manusia yang tersembunyi di baliknya segera muncul dalam tatapan Xiao Yan. Empat mata saling bertukar pandang ketika energi itu dimusnahkan. Mereka berdua menunjukkan dinginnya es serta niat membunuh. Boobie Ground Age Split. Sebuah tangisan yang gelap dan pekat tiba-tiba keluar dari tenggorokan Bai Cheng. Ketika suaranya terdengar, wajahnya, yang semula dipenuhi dengan warna berdarah, langsung berubah menjadi putih-pucat. Namun, tombak panjang di tangannya dipenuhi energi berwarna darah yang kaya. Jejak aroma berdarah menyebar dari tubuh tombak yang menyebabkan orang yang menciumnya merasa jijik. Cahaya berwarna darah pada tombak panjang itu tertahan sampai menakutkan pada saat ini. Warna berdarah gelap mewarnainya sampai tampak benar-benar terbuat dari darah. Tangan Bai Cheng bergetar tiba-tiba. Akhirnya, cahaya merah darah meletus dari ujung tombak di depan tak terhitung tatapan kaget di galeri penglihatan. Delapan busur cahaya berwarna darah setidaknya berdiameter lima kaki ditembakkan menggunakan rutei yang sangat aneh. Jika seseorang dengan hati-hati melihatnya, seseorang akan menyadari bahwa delapan busur cahaya berwarna darah ini secara kebetulan membentuk-bentuk sangkar, benar-benar membungkus semua jalan keluar dari orang yang diserang. Delapan busur cahaya berwarna darah membawa suara angin yang berputar saat mereka melewati arena. Delapan parit dalam yang selebar satu kaki muncul di tanah yang keras dimanapun mereka lewat. Pecahan batu ditembak ke segala arah. Saat debu menyebar, tahap pertempuran yang semula bersih dihancurkan hingga benar-benar berantakan. Debu berulang kali naik, hanya dalam sekejap mata, itu benar-benar melilit posisi Xiaoyan. Delapan busur cahaya berwarna darah itu pada dasarnya membawa niat membunuh yang tajam saat mereka menembak dengan keras dan eksplosif ke tempat itu pada saat yang sama. Bang! Delapan busur berdarah melesat ke tempat di mana Xiaoyan berada. Segera, ledakan seperti guntur terdengar dengan ledakan di arena. Tak terhitung fragmen batu melesat keluar dari debu menuju galeri penglihatan, menimbulkan kekacauan. Serangan busur berdarah cukup kuat dan kekuatan penghancurnya juga menyebabkan orang sangat terkejut. Serangan semacam ini juga akan cukup merepotkan untuk diblokir oleh bintang tujuh Dou Ling yang biasa. Itu tak terduga bahwa serangan Bai Cheng akan benar-benar sekuat ini setelah dia menggunakan teknik rahasia. Banyak tatapan dari platform tinggi membawa kejutan ketika mereka melihat delapan busur berwarna darah dengan kekuatan yang sangat mengejutkan. Serangan kekuatan ini adalah sesuatu yang bahkan beberapa dari mereka akan mengalami kesulitan penanganan. Budi Ground Aid Split dari Bai Cheng cukup banyak lebih kuat dari sebelumnya. Sepertinya orang itu akan kurang beruntung. Yao Seng yang feminin itu melirik ke busur berwarna darah di arena dari platform tinggi saat dia tertawa dengan dingin. Yang terbaik adalah dia terbunuh di tempat. Ekspresi sombong juga muncul di wajah Liu Fei di samping saat dia mengutuk dengan kejam. Liu Qing merajut alisnya. Pandangannya terfokus pada arena di mana debu tersebar di mana-mana. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lemah, Kalian semua telah meremehkan Xiao Yan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, saya terus mendapatkan perasaan sulit dipahami. Dalam kompetisi besar ini, ada kemungkinan bahwa selain memiliki Lin Siu Ya sebagai lawan saya, mungkin juga ada. Xiao Yan, petik 2 Dua orang di sisinya segera memungkapkan wajah tercengang ketika mereka mendengar ini. Mereka tidak berharap evaluasi Liu Qing terhadap Xiao Yan akan setinggi ini. Liu Fei menggumamkan beberapa kalimat dan sangat tidak ingin melihat Liu Qing melihat orang yang sangat tidak ia sukai. Namun, dia tidak berani meragukan kata-kata yang terakhir karena prestisinya. Yang bisa dia lakukan adalah berulang kali mengutuk Xiao Yan, berharap dia akan dikalahkan dan menjadi lumpuh. Sepertinya tidak ada reaksi. Jangan bilang, Yan Hao sedikit mengerutkan kening. Tatapannya menatap tajam ke daerah yang dipenuhi debu tempat Xiao Yan berada. Delapan busur berdarah yang menyerang itu memang sangat kuat. Jika Xiao Yan ceroboh, dia mungkin benar-benar terluka serius. Tangan halus yang digunakan Han Yue untuk memegang pagar pembatas diperketat. Mata cantiknya tidak berkedip saat mereka berhenti di arena. Bai Cheng, yang telah menggunakan Blue Big Ground 8 Split sudah sepenuhnya dihabiskan. Jika Xiao Yan bisa menahan serangan ini, kemenangan pasti akan menjadi miliknya. Jika dia tidak bisa, Lin Xiao Yan menyipitkan matanya. Beberapa saat kemudian, dia tertawa tiba-tiba ketika dia berbicara dengan lembut. Orang ini memang memiliki cukup banyak kartu tersembunyi. Saat suara Lin Xiao Yan terdengar, debu yang telah menyebar ke arena akhirnya mengudar. Akhirnya, sosok manusia samar-samar muncul dari dalam debu di bawah fokus tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Tangan Bai Cheng memegang tombak panjang dan berdiri di tempat yang sama. Ekspresinya sepucat lembaran, teknik rahasianya jauh lebih lemah daripada Skyfire 3 Mysterious Cheng, Xiao Yan terlepas dari apakah itu dalam hal daya tahan, waktu, atau aspek lainnya. Karena itu, setelah dia menunjukkan doskil terkuatnya, dia benar-benar kehilangan kemampuan bertarungnya. Pada saat ini, dia hanya bisa berdoa agar serangan yang mampu mengalahkan Xiao Yan sepenuhnya. Namun, harapannya akhirnya runtuh saat sosok manusia samar-samar muncul di dalam debu. Ini terutama ketika sosok manusia itu masih mengeluarkan suara langkah kaki yang rendah dan dalam saat dia perlahan-lahan berjalan keluar. Hati Bai Cheng semakin tenggelam saat keputusasaan muncul di wajahnya. Di bawah fokus tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari galeri penglihatan, sosok manusia perlahan-lahan keluar dari wilayah yang dipenuhi debu. Segera, suhu seluruh stadion berubah panas. Ketika semua orang melihat penampilan aneh dari sosok manusia yang muncul, shock muncul dengan itu. Bab 562, Green Fire Armor Sosok manusia perlahan keluar dari area yang dipenuhi debu. Api berwarna hijau yang mencolok adalah hal pertama yang muncul ketika panas yang tidak biasa menyelimuti stadion. Sosok manusia yang muncul pada dasarnya benar-benar terbungkus dalam api berwarna hijau. Setelah diperiksa lebih dekat, wajah sosok manusia di dalam api benar-benar kabur. Namun, dari garis samar-samar sosok itu, orang masih bisa mengidentifikasi bahwa orang yang berada dalam nyala api adalah Xiaoyan. Api berwarna hijau pada saat ini jauh lebih kaya dan lebih ganas dibandingkan dengan ketika Xiaoyan telah menampilkannya selama contoh lainnya. Nyala api menggeliat, jika seseorang memiliki mata yang tajam, maka seseorang akan dapat menemukan bahwa nyala berwarna hijau tampaknya telah diaglomerasi menjadi baju api hijau yang sangat keras pada tubuh Xiaoyan. Setiap serangan akan berubah menjadi ketiadaan di bawah suhu yang sangat panas ini. Langkah kaki orang bersirah besar itu rendah dan dalam saat dia perlahan berjalan keluar dari area yang dipenuhi debu. Udara berangsur-angsur berubah mengikuti gerakan langkah kakinya. Seluruh stadion terdiam saat mereka melihat orang berarmor hijau besar yang muncul di hadapan mereka. Meskipun mereka tidak yakin tentang apa yang telah terjadi, aura Xiaoyan saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun mereka sangat berjauhan, orang-orang di galeri melihat masih merasakan gelombang panas menyapu. Sulit membayangkan seberapa tinggi suhunya yang harus dihadapi jika harus bertabrakan dengan nyala api itu. Apakah ini, api surgawi, dari lelaki kecil ini, mata tua pena tuasu berkedip ketika dia duduk di bagian hakim. Sudah lama kemudian sebelum dia bergumam kaget, ini benar-benar tak terduga bahwa dia benar-benar mampu mengendalikan, api surgawi, dengan begitu terampil pada usia muda. Sungguh luar biasa. Meskipun, api surgawi, dianggap langka, Sukian secara alami memahaminya dengan cukup baik mengingat pengalaman dan pengetahuannya. Oleh karena itu, ia juga dengan jelas memahami betapa berperilaku sombong dan tidak sabar, api surgawi. Mencoba menjinakannya sama sulitnya dengan naik ke surga. Selain itu, bahkan setelah seseorang menjinakannya, itu adalah hal lain untuk mengendalikannya seolah-olah itu adalah lengannya sendiri. Jika seseorang tidak melakukannya dengan benar, serangan balasan mungkin terjadi. Namun, nyala api yang saat ini diperlihatkan Xiaoyan adalah nyala api yang terkondensasi sampai batasnya sebelum akhirnya ditekan sampai berubah menjadi bentuk baju besi. Metode semacam ini memiliki persyaratan yang keras terhadap tingkat kontrol seseorang. Dia benar-benar tidak berharap bahwa Xiaoyan akan dapat melakukan prestasi seperti itu pada usia ini. Sukian pernah berteman dengan banyak alkemis yang memiliki keterampilan penyulingan yang luar biasa. Meskipun semua api yang mereka gunakan memiliki latar belakang yang luar biasa, mereka jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan api surgawi yang sebenarnya. Selain itu, tingkat kendali mereka atas nyala api tidak melebihi Xiaoyan. Harus diketahui bahwa kontrol api surgawi setidaknya 10 kali lebih sulit dibandingkan dengan api lainnya. Selain itu, sebagian besar dari orang-orang ini adalah nenek moyang alkemis terkenal di benua itu. Xiaoyan, di sisi lain, masih hanya anak kecil yang tidak dikenal biasa saat ini, meskipun memiliki bakat yang cukup besar. Koagulasi api menjadi baju besi Ini dapat dianggap sebagai metode pengendalian api tingkat tinggi bahkan dalam teknik pemontrol api khusus dari Departemen Alkemis. Tingkat kontrol api yang keras yang diperlukan hal ini cukup untuk menyebabkan sebagian besar alkemis tidak dapat mengejarnya. Tentu saja, pembekuan api menjadi baju besi ini bukanlah sesuatu yang baru saja Xiaoyan pahami setelah sebuah ide tiba-tiba melanda dirinya. Ini hanyalah proses yang sangat seberhana yang mirip dengan Doki Armor dari Dadosi. Hanya saja tingkat kekerasan jenis baju besi yang diaglomerasi dari nyala api sebagian besar ditentukan oleh kontrol nyala pengguna dan kekuatan esensi nyala api. Karena Xiaoyan memiliki kekuatan spiritual yang kuat yang bahkan menyebabkan Yao Lao tercengam, secara alami tidak ada masalah dengan kemampuan kendalinya. Adapun esensi nyala, nyala api apa yang bahkan lebih ganas daripada api surgawi. Oleh karena itu, kekuatan pertahanan armor api ini, terkoagulasi dari Green Lotus Core Flame, kemungkinan akan mencapai tingkat yang cukup menakutkan. Lin Siu Yang, Liu Qing, dan yang lainnya di platform tinggi mengungkapkan wajah tercengam ketika mereka melihat orang lapis baja api hijau besar di arena. Pada saat ini, mereka merasa agak sulit untuk ditangani bahkan mengingat kekuatan mereka berdua. Api hijau yang menutupi baju sirah itu tidak diragukan lagi adalah api yang sangat mengerikan. Meskipun mereka tidak pernah secara pribadi melakukan kontak dengannya, mereka masih dapat merasakan bahwa ada kemungkinan mereka akan berada dalam masalah besar jika mereka menyentuhnya. Karena seseorang tidak bisa menyentuhnya, orang hanya bisa menggunakan serangan doki. Namun, hanya dengan melakukan itu kemungkinan akan mengalami kesulitan mendapatkan banyak efek pada kulit kura-kura ini seperti baju besi. Ini bisa dilihat dari, Blue Big Ground 8 Split, yang kuat yang ditampilkan Bai Cheng sebelumnya karena tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan muncul di armor. Benda ini memiliki kekuatan pertahanan yang akan membuat orang tertegun. Seseorang dapat dengan tidak sopan mengatakan bahwa sekarang Siu Yang memiliki armor api hijau ini, yang tidak dapat disentuh secara fisik, namun ia memiliki kekuatan pertahanan bertarung, kemampuan bertarungnya telah melonjak sangat tinggi. Ini karena bahkan Liu Qing dan yang lainnya tidak bisa memikirkan metode apapun untuk menghadapinya dalam waktu singkat ketika dihadapkan dengan pertahanan yang keras seperti ini. Orang besar berlapis baja api hijau di arena memberi sedikit gemetar tiba-tiba sementara seluruh stadion turun ke dalam keheningan. Nyala api perlahan-lahan mundur, dan baju besi berwarna hijau yang bersembunyi di bawah nyala api juga dengan cepat memudar. Sesaat kemudian, itu benar-benar menghilang. Sekali lagi mengungkapkan Siu Yang ketatapan semua orang. Pakaian Siu Yang tampak sedikit compang kemping pada saat ini. Wajahnya juga pucat, namun, matanya yang hitam pekat dipenuhi kejutan menyenangkan yang sulit disembunyikan. Dia hanya bertindak sesuka sebelumnya. Itu tak terduga bahwa dia benar-benar mampu menekan Green Lotus Core Flame hingga berubah menjadi bentuk baju besi. Selain itu, kekuatan pertahanan armor api hijau ini telah jauh melebihi harapannya. Hal ini pada dasarnya bisa dikatakan memberinya kekuatan pertahanan absolut. Namun, koagulasi baju besi api sangat melelahkan doki dan kekuatan spiritualnya. Dengan kemampuan Siu Yang saat ini, dia hanya bisa mempertahankannya kurang dari 5 menit. Dari ini, orang bisa mengatakan bahwa baju bersi api ini seperti lubang tanpa dasar yang menelan doki dan kekuatan spiritual. Namun, itu bisa dianggap kesenangan yang tak terduga. Seharusnya bisa memiliki efek unik melindungi hidup saya di saat-saat kritis. Senyum puas muncul di wajah pucat Siu Yang. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap baik ceng berwajah putih yang memegang tombak panjang di tangannya. Senyum Siu Yang secara bertahap menjadi dingin. Cengkramannya pada penguasa suan berat di tangannya tiba-tiba menegang. Selama serangan itu sebelumnya, Siu Yang jelas bisa merasakan bahwa pihak lain benar-benar berniat melakukan pukulan membunuh. Meskipun dia akan dapat menampilkan gerakan 3000 petir pada saat terakhir untuk menghindari serangan itu bahkan jika dia tidak bisa menguagulasi armor api. Niat membunuh orang ini menyebabkan ekspresi Siu Yang menjadi benar-benar dingin. Sudut mulut baik ceng berkedut sedikit ketika dia tampaknya merasakan dingin yang dingin di wajah Siu Yang. Sepasang matanya masih ganas dan kejam saat ia mengumpulkan doki yang tersisa di tubuhnya. Doki dalam tubuh Siu Yang mengikuti rute metode kinya saat itu beredar dengan cepat. Setelah itu, ia tanpa henti menyerap energi alam di sekitarnya. Saat ini, mantra api hanya pada tingkat suan tengah. Namun, kecepatannya menyerap energi dan memproduksi doki adalah sesuatu yang bahkan metode suan ki tinggi lebih rendah daripada. Selain itu, dengan mengordinasikan penyempurnaan dengan Green Lotus Core Flame, tingkat pemulihan doki dalam tubuh Siu Yang kemungkinan adalah sesuatu yang tidak ada yang bisa dikalahkan di kelas yang sama. Hanya jika ada kesenjangan besar antara kekuatan mereka, perbedaan mungkin terjadi. Ketika mereka berdua saling berhadapan sekali lagi, suasana di dalam arena kembali menjadi tegang dengan perasaan belati yang ditarik. Mengaum Mengaum Raungan rendah dipancarkan dari tenggorokan Baicheng. Matanya berisi sisa-sisa kemerahan berdarah dari sebelumnya saat tangannya mengencangkan cengkramannya pada tombak panjang. Sesaat kemudian, tubuhnya mencondongkan tubuh ke depan. Tangannya tiba-tiba menabrak gagang tombak. Segera, tombak panjang berwarna darah itu menarik melintasi langit seperti cahaya berdarah mirip dengan warna matahari terbenam, membawa suara tajam dari angin yang berhembus kencang ketika ditembakkan secara eksplosif ke kepala Siu Yang. Tombak panjang berwarna darah itu dengan cepat diperbesar di mata hitam pekat itu. Sama seperti hendak memasuki dalam radius 10 meter dari Siu Yang, yang terakhir tiba-tiba menginjak tanah. Segera, api berwarna hijau yang sangat dalam meletus dari jarinya. Kecepatan nyala hijau itu tidak cepat. Namun, kekuatannya menyebabkan wajah seseorang terkejut. Ujung tombak berwarna darah baru saja bertabrakan dengan ujung tombak yang terbuat dari logam dengan cepat berubah menjadi bentuk cair di depan mata semua orang. Itu mengeluarkan suara, cici, saat jatuh ke tanah, meninggalkan kesan kecil di tanah. Tombak-tombak mengikuti segera setelah ujung tombak, berubah menjadi logam cair sebelum akhirnya sisa tombak. Akibatnya, tombak panjang yang terbuat dari logam dibakar oleh api berwarna hijau yang tampak biasa-biasa saja, dan akhirnya berubah menjadi kolam dari logam cair di bawah tatapan semua orang. Adegan ini menyebabkan cukup banyak orang merasa merinding. Apakah itu tidak menghasilkan mereka bahkan tidak dapat meninggalkan abu mereka jika mereka menyentuh api ini? Bai Cheng membosankan ketika dia melihat tombak panjang yang benar-benar berubah menjadi logam cair kurang dari 3 meter dari wajah Xiao Yan. Tubuhnya segera mulai bergetar. Dia sudah menunjukkan semua taktiknya, tetapi pada akhirnya di sebelahnya masih tidak jatuh. Mata Bai Cheng menatap tajam ke Xiao Yan. Ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa mata yang terakhir itu gelap, mata dingin dipenuhi dengan niat membunuh, merinding tiba-tiba naik ke seluruh tubuhnya. Sekali lagi teror muncul dari lubuk hatinya. Ini ingin membunuhku, pikiran mengejutkan muncul di hatinya. Bai Cheng buru-buru mengangkat tangannya untuk berteriak bahwa dia mengaku kalah. Namun, begitu tangannya bergerak, kaki Xiao Yan dengan lembut menginjak ke bawah. Raungan gemuruh yang rendah dan dalam terdengar di arena. Nah, segera, semua orang bisa merasakan kilatan cahaya perak di mata mereka sebelum sosok manusia berwarna hitam muncul di depan Bai Cheng. Karena kamu ingin membunuhku, tentu saja aku juga harus membalas perasaan itu. Xiao Yan membuka mulutnya dan tersenyum ketika dia melihat wajah ketakutan yang berada dalam jarak dekat. Sebuah tembakan kejam ke mata Bai Cheng, seperti iblis. Tubuh Xiao Yan tiba-tiba berhenti. Seluruh tubuhnya setengah inci dari tanah saat tubuhnya berubah bentuk di udara. Kelima jarinya terkepal rat saat dia meminjam kekuatan berputar tubuhnya dan menyerang dengan tiba-tiba sambil membawa ledakan sonic yang rendah dan dalam. Oktanebles Teriakan gelap dan dingin menyebabkan tubuh Bai Cheng menjadi kaku seketika. Sebuah tinju yang dibungkus oleh kekuatan ganas yang tak tertandingi dengan cepat diperbesar di matanya. Bang! Suara teredam rendah dan dalam tiba-tiba terdengar. Seluruh penonton menatap Bai Cheng, yang seperti karung pasir, saat ia terseret ke tanah. Dia membentuk bekas luka dangkal yang panjangnya beberapa puluh meter di tanah yang keras sebelum dia meluncur keluar dari arena dan menabrak dinding. Tidak ada yang tahu apakah dia mati atau hidup. Setelah itu, semua orang memalingkan kepala dan menatap pemuda berjubah hitam yang mempertahankan pendiriannya karena telah melemparkan pukulan. Rasa dingin tanpa sadar merembes keluar dari tulang mereka. Bab 563, Penampilan Liu Qing Seluruh stadion sunyi saat semua orang memandangi Bai Cheng yang bertabrakan dengan kuat di dinding. Tidak ada yang tahu apakah dia mati atau hidup. Cukup banyak orang bisa merasakan tingkat ganas di balik pukulan Xiao Yan sebelumnya meskipun jaraknya sangat jauh. Mereka tidak berani membayangkan apakah mereka masih bisa mempertahankan kehidupan kecil mereka jika pukulan itu terhubung dengan kuat dengan tubuh mereka. Xiao Yan perlahan meluruskan tubuhnya di dalam arena. Tangannya yang mengepal rat gemetar sedikit ketika tetesan darah mengikuti ujung jarinya dan menetes ke bawah. Meskipun serangan itu sebelumnya memang ganas, itu juga menyebabkan tinjunya merasakan beberapa rasa sakit setelah diguncang oleh kekuatan sebaliknya. Namun, ini tidak diragukan lagi jauh lebih baik dibandingkan dengan kekuatan 90% yang harus dipertahankan Bai Cheng. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Tatapannya menyapu berbagai ekspresi semua orang di platform tinggi. Setelah mengeluarkan batuk lembut, dia mengalihkan pandangannya ke arah Sukian di kursi hakim. Sukian melirik Bai Cheng di bawah, yang tidak ada yang tahu hidup atau mati, setelah merasakan tatapan Xiao Yan yang telah melonjak. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Setelah menerima pukulan keras seperti itu, kemungkinan Bai Cheng akan dibiarkan dengan cedera yang akan sulit untuk sepenuhnya pulih bahkan jika ia cukup beruntung untuk mempertahankan kehidupan kecilnya kali ini. Sukian tidak mengatakan apa-apa tentang ini. Setelah semua, semua serangan yang digunakan Bai Cheng terhadap Xiao Yan sebelumnya pada dasarnya semua adalah langkah fatal. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena memiliki akhir cerita seperti itu. Sukian bertukar pandan dengan beberapa penatua di sampingnya sebelum melambaikan tangan kepada beberapa instruktur yang menjaga keamanan di dalam arena. Segera, dua orang melesat maju. Mereka mengambil Bai Cheng, yang sedang berbaring di tanah tanpa bergerak, dan membawanya pergi. Batuk, Xiao Yan memenangkan pertandingan ini. Mata Sukian menatap Xiao Yan di arena. Dengan segera, suaranya menjadi lebih dalam ketika dia berbicara. Namun, saya harap semua orang tidak menggunakan serangan berat seperti itu di pertandingan berikutnya. Mereka yang taktiknya berlebihan akan memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi dicabut. Kata-kata Sukian jelas berisi peringatan. Bagaimanapun, para siswa yang bisa masuk ke peringkat kuat, pada dasarnya milik peringkat teratas di akademi dalam. Itu akan menjadi kerugian yang sangat besar jika sesuatu terjadi pada siswa dengan bakat seperti itu. Apalagi beberapa siswa memiliki latar belakang yang cukup kuat. Meskipun latar belakang ini tidak memiliki efek jera di dalam akademi, faksi di belakang mereka pasti akan tidak senang jika sesuatu terjadi pada para siswa di dalam akademi. Pada saat itu, akan merepotkan jika mereka lari ke akademi dalam menangis dan berteriak. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Jari-jari kakinya menekan tanah dengan lembut saat tubuhnya berlari ke platform tinggi. Setelah itu, dia mengabaikan banyak tatapan dari sekeliling dan mendarat di kursinya. Sebuah orang yang tidak berguna, dia sebenarnya tidak mampu mengalahkan Xiao Yan bahkan seperti ini. Liu Fei segera mendengus dengan dingin dan dengan lembut mengutuk ketidakmampuan Bai Cheng untuk mengeluarkan Xiao Yan ketika dia melihatnya kembali ke tempat duduknya tanpa terlihat menderita luka serius. Yao Seng, kamu lebih baik tidak mempermalukan diri sendiri jika kamu bertemu dengannya. Setelah mengutuk, Liu Fei menoleh dan berbicara kepada Yao Seng di sisinya yang sedang menatap Xiao Yan. Yao Seng sedikit terkejut. Ekspresinya awalnya sedikit tidak wajar sebelum dia segera memberikan senyum seram saat dia mengangguk dan berkata, V.R., Anda dapat yakin bahwa selama saya bisa bertemu dengannya, saya pasti akan mencari keadilan untuk Anda. Petik 2. Kamu seharusnya tidak memandang rendah Xiao Yan. Jika tidak, Anda juga akan berakhir seperti Bai Cheng, kalah ketika dia tidak mengharapkannya. Armor api berwarna hijau yang ditampilkan Xiao Yan sebelumnya memiliki kekuatan pertahanan yang sangat mengejutkan. Liu Qing mengerutkan alisnya dan berbicara dengan suara yang dalam. Yao Seng tersenyum dan mengangguk. Namun, masih ada rasa dingin dan jijik di antara alisnya. Xiao Yan GG, kamu baik-baik saja. Sun Er memegang tangan Xiao Yan dan bertanya dengan penuh perhatian. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa nafas yang terakhir agak kasar dan berat. Jelas, kekuatannya telah sangat lelah dalam pertempuran sebelumnya. Saya baik-baik saja, hanya saja baju besi api terlalu banyak melelahkan Doki. Saya akan baik-baik saja setelah beristirahat sebentar. Xiao Yan mengeluarkan pil pemulihan energi dari dalam cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke mulut saat dia tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Mata Sun Er yang cantik mengamati wajah Xiao Yan, hanya menghelah nafas lega ketika dia melihat kemerahan yang berangsur-angsur melonjak di atasnya. Pandangannya beralih ke pertandingan berikutnya yang baru saja dimulai dan dengan lembut berkata, ini benar-benar tak terduga bahwa Bai Cheng benar-benar menggunakan taktik seperti itu. Budi Ground Aid Split, itu kemungkinan adalah teknik Suwando Tengah. Petik 2 Betul, apalagi teknik rahasia yang mengangkat kekuatannya itu bukan teknik biasa. Benar-benar di luar dugaanku bahwa dia memiliki sesuatu seperti itu. Xiao Yan memukul bibirnya dan berkata, Keke, Bai Cheng dan Bai San memiliki beberapa latar belakang. Klan mereka mungkin tidak terlalu menonjol di seluruh benua Doki, tetapi mereka dapat dianggap sebagai faksi tingkat kedua. Jika seseorang hanya membahas kekuatan, bahkan tiga klan besar kekaisaran Jiama sedikit lebih rendah dari mereka. Saya pikir teknik rahasia ini adalah sesuatu yang diam-diam diwariskan dalam klan mereka. Sun Er tersenyum saat berbicara. Xiao Yan sedikit mengangguk, karena aturan khusus, tidak peduli latar belakang seperti apa yang dimiliki seseorang, itu tidak akan memberikan rasa superioritas bagi orang itu di akademi dalam. Karena itu, mungkin saja fraksi dibalik orang yang dipilih secara acak bisa sangat hebat. Dari kelihatannya, aku sendiri mungkin jenis yang dianggap paling lemah karena aku sendirian, kan? Xiao Yan tiba-tiba tertawa getir saat dia mengejek dirinya di dalam hatinya. Dia tidak memiliki banyak latar belakang. Tidak hanya klan Xiao tidak memiliki banyak kekuatan dalam kekaisaran Jiama, tetapi sedang dikejar dan dibunuh sampai beberapa orang tetap karena telah menyinggung Misty Cloudsek. Satu-satunya dukungannya adalah dirinya sendiri. Xiao Yan GG saja jauh lebih efektif daripada faksi lain. Seorang alkemis tingkat 5 akan disambut dengan senyum bahkan jika pihak lain adalah elit Dohuang. Siapa yang berani mengatakan bahwa Anda lemah karena Anda sendirian? Tangan Sun Er yang cantik dan lembut memegang telapak tangan Xiao Yan dengan lembut sambil tersenyum lembut. Xiao Yan terkejut ketika dia mendengar ini dan segera tertawa terbahak-bahak dengan riang. Dia benar-benar lupa identitasnya yang paling penting. Ketika telapak tangannya menepuk kepala Sun Er, dia bercanda berkata, Namun, meskipun aku seorang alkemis tingkat 5, sepertinya aku bukan apa-apa di mata faksi di belakang Sun Er. Petik 2 Tapi Xiao Yan GG masih muda. Belum ada banyak alkemis tingkat 5 pada usia seperti itu di benua ini. Sun Er tersenyum saat dia menjawab. Xiao Yan tersenyum. Dia menyilangkan kakinya di kursi yang luas dan perlahan menutup matanya. Pikirannya tenggelam dan masuk ke dalam tubuhnya, menyesuaikan kondisinya yang agak lelah karena kelelahannya yang berlebihan. Sun Er diam-diam mengamati wajah tenang Xiao Yan. Dia bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya, Xiao Yan GG, aku percaya bahwa kamu akan menjadi orang yang benar-benar kuat saat kita bertemu berikutnya. Masih ada arus perkelahian tanpa akhir setelah Xiao Yan. Selain itu tingkat keganasan bahkan melampaui pertarungan antara Xiao Yan dan Bai Cheng sebelumnya. Selama waktu ini, cukup banyak orang di 10 besar, ranking kuat telah menunjukkan diri. Kekuatan kuat semacam itu menyebabkan seruan terdengar berulang kali di stadion. Akhirnya giliran Wu Hao muncul setelah kompetisi telah berlangsung sampai setengah jalan. Dibandingkan dengan beberapa perkelahian seru sebelumnya, kemenangan orang ini cukup santai. Kekuatan bintang satu itu, Dou Ling mungkin melampaui Wu Hao, tetapi pengalaman bertarungnya jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan yang terakhir. Oleh karena itu, pertarungan hanya berlangsung kurang dari 10 menit sebelum satu bintang Dou Ling memiliki celah yang ditangkap oleh Wu Hao karena kecerobohannya. Dia dikalahkan dalam satu pukulan. Xiao yang menggelengkan kepalanya, merasa tidak bisa tertawa atau menangis ketika dia menatap wajah Wu Hao yang dipenuhi dengan kurangnya kenikmatan ketika yang terakhir kembali ke platform yang tinggi. Orang ini masih belum puas setelah memenangkan ronde itu dengan mudah. Apakah orang ini akan bahagia hanya jika dia menjadi sangat lelah seperti saya? Nomor 37 Jumlah yang tiba-tiba terdengar di stadion segera menyebabkan seluruh tempat tiba-tiba menjadi sunyi. Setelah tumpul sesaat, banyak tatapan tiba-tiba berbalik sebelum akhirnya berhenti pada lelaki jangkung itu dengan wajah sedalam air. Pria itu duduk diam, tampak merasakan fokus semua tatapan di sekitarnya. Dia perlahan membuka matanya dan aura tirani yang tajam tiba-tiba melonjak seperti kebangkitan ular yang telah hibernasi. Tyrant Spear Liu King Sejak tahun itu ketika dia dikalahkan oleh tangan Lim Siu Ya, pria yang kejam dan perkasa ini tidak pernah kalah sekalipun di Akademi Dalam. Catatan lusinan kemenangan terus-menerus dalam arena pertempuran menyebabkan banyak siswa yang dipenuhi rasa hormat dan ketakutan. Liu King berdiri dan perlahan berjalan ke depan. Saat langkah kakinya bergerak, aura tirani di tubuhnya tumbuh semakin kuat. Beberapa orang kuat, yang condong lebih dekat, bahkan merasakan bahwa napas mereka menjadi kasar dan berat. Mata Liu Fei mengungkapkan beberapa kekaguman saat dia menatap punggung yang berat yang menjadi fokus perhatian seluruh tempat di depannya. Sejak dia masih kecil, dia belum pernah melihat Liu King mengakui kekalahan lawannya. Bahkan orang-orang dengan bakat luar biasa seperti Lim Siu Ya hanya akan menyebabkannya menjadi sedikit khawatir. Tentu saja, dia secara otomatis mengecualikan Xi Yan dalam hal ini. Itu karena gadis kecil itu tidak dapat diklasifikasikan sebagai normal. Liu Fei tiba-tiba melirik Xiaoyan agak jauh saat dia memikirkan hal ini di hatinya. Sudut mulutnya terangkat menjadi lengkungan sarkastik. Tidak peduli seberapa tinggi Anda melompat, Anda hanyalah badut melompat di mata sepupu yang lebih tua. Mata Liu Fei mengungkapkan beberapa kekaguman saat dia menatap punggung yang berat yang menjadi fokus perhatian seluruh tempat di depannya. Sejak dia masih kecil, dia belum pernah melihat Liu King mengakui kekalahan lawannya. Bahkan orang-orang dengan bakat luar biasa seperti Lim Siu Ya hanya akan menyebabkannya menjadi sedikit khawatir. Tentu saja, dia secara otomatis mengecualikan Xi Yan dalam hal ini. Itu karena gadis kecil itu tidak dapat diklasifikasikan sebagai normal. Liu Fei tiba-tiba melirik Xi Yan agak jauh saat dia memikirkan hal ini di hatinya. Sudut mulutnya terangkat menjadi lengkungan sarkastik. Tidak peduli seberapa tinggi Anda melompat, Anda hanyalah badut melompat di mata sepupu yang lebih tua. Xi Yan secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan Liu Fei di dalam hatinya. Bahkan jika dia tahu, kemungkinan dia tidak akan peduli. Setiap kata yang diucapkan adalah penjelasan pucat. Hanya dengan hemat, akan ada hasil yang efektif. Xi Yan bersandar di kursinya. Tatapannya berhenti pada Liu Qing yang perlahan berjalan ke depan. Jika seseorang tidak menyebutkan hal lain, Xi Yan memandang pria ini dengan sangat serius. Tiran yang tak tertandingi, ini adalah deskripsi terbaik untuknya. Dalam hatinya Xi Yan berpikir bahwa jika Liu Qing diberi waktu untuk tunggu, kemungkinan tidak ada yang akan setuju bahwa dia memiliki kualifikasi dan bakat untuk menjadi raksasa yang akan mengguncang benua Doki di masa depan. Bang! Liu Qing datang ke sisi pagar pembatas sebelum menginjak kakinya. Tubuhnya seperti pagoda logam karena tiba-tiba jatuh dari langit sebelum mendarat dengan keras di tanah. Dampaknya besar di mata semua orang. Tanah keras di daerah tempat dia mendarat hancur menjadi tumpukan bubuk. Garis retak yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menyebar. Liu Qing berdiri tegak dan memeluk dadanya dengan tangannya. Di bawah sinar matahari, tombak berat hitam-hitam di punggungnya memantulkan cahaya dingin yang pekat. Dengan pakaian ini, bersama dengan aura tiran itu, ada kemungkinan bahwa seseorang yang tidak memiliki kekuatan mental yang kuat akan kehilangan bahkan sebelum bertarung. Xiao Yan tertawa pelan ketika dia melihat Liu Qing di arena menekan orang lain dengan auranya. Niat bertarung panas berapi-api perlahan melonjak dalam matanya yang hitam pekat. Di antara orang-orang dari kelompok usianya, kemungkinan hanya Lin Xiuya dan Liu Qing yang benar-benar akan menyebabkannya membentuk rasa takut dan kehidmatan di hatinya. Dia memang bukan lawan yang buruk. Petik 2 Bab 564 Cakar Pembelak Peti Mati Besar Seluruh stadion benar-benar sunyi ketika mereka melihat Liu Qing yang berdiri seluruh tombak di arena. Situasi ini adalah sesuatu yang bahkan Xi Yan tidak menikmati ketika dia muncul sebelumnya. Meskipun dia mungkin kursi nomor 1 sejati di ranking kuat, reputasinya di Akademi Dalam tidak bisa dibandingkan dengan Liu Qing, Lin Xiuya, dan yang lainnya karena dia jarang mengekspos dirinya sendiri. Liu Qing diam-diam berdiri di arena. Dia mengabaikan berbagai tatapan di sekitarnya. Matanya tetap tertutup saat tangannya memeluk dadanya, menunggu lawannya muncul. Ciii, sosok manusia biru pucat tiba-tiba muncul di atas panggung di bawah fokus semua orang. Orang yang keluar adalah seorang pria muda yang mengenakan pakaian biru. Usianya sekitar 24 hingga 25 tahun dan wajahnya bisa dianggap tampan. Namun, wajahnya saat ini ditutupi dengan kepahitan. Selain beberapa orang yang tak terhitung jumlahnya di Akademi Dalam ini, kemungkinan bahwa siapapun yang memilih Liu Qing sebagai lawan mereka juga akan menjadi putus asa ini. Biasanya, dengan bertemu Liu Qing di babak pertama undian, orang bisa dikatakan benar-benar kehilangan kesempatan untuk masuk 10 besar. Kekuatan pemuda berbaju biru ini juga tidak lemah karena dia berada di peringkat strong ranking. Namun, peluangnya untuk menang melawan Liu Qing, yang memiliki setengah kakinya di kelas doang, pada dasarnya sangat kecil sehingga mereka dapat diabaikan. Tidak hanya para siswa di luar arena jelas menyadari fakta ini, tetapi bahkan pemuda biru berpakaian sendiri juga tahu bahwa sangat mungkin bahwa dia akan kehilangan pertandingan ini. Semua pesaing telah tiba, biarkan pertandingan dimulai. Sukian memandangi dua orang yang saling berhadapan di arena saat dia melambaikan tangannya dan berbicara dengan lemah. Mengikuti suara Sukian, tatapan semua orang langsung menjadi merah menyala. Semua tatapan penuh dengan antisipasi. Meskipun pria muda berpakaian biru itu tidak memiliki banyak harapan untuk menang, dia masih ahli yang bisa diperingkat di ranking kuat tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Dia masih memiliki mental yang kuat. Oleh karena itu, setelah Sukian mengumumkan dimulainya pertandingan, dia perlahan-lahan menekan panik di dalam hatinya. Tatapannya dengan sungguh-sungguh memperhatikan Liu Qing di sisi yang berlawanan. Dengan ayunan tangannya, longsword biru pucat muncul. Tubuh pedang itu memiliki garis-garis berair samar-samar yang aneh di atasnya. Garis-garis berair tampak bergerak kapan saja ia bergetar, memberikan penampilan yang aneh. Dengan longsword di tangannya, aura pemuda berpakaian biru itu menjadi jauh lebih nyata. Gelombang biru pucat doki dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya. Akhirnya, itu bergerak di sepanjang lengannya, dan membungkus pedang panjang di dalamnya. Dalam sekejap, pedang panjang itu mengeluarkan suara samar gelombang laut yang bergulir. Tampak telah merasakan aura yang secara bertahap diaglomerasi dari pihak lain, Liu Qing akhirnya membuka matanya perlahan dan menyapu mereka dengan acuh-ta'acuh pada pihak lain. Dia sedikit mengangguk. Untungnya, keberanian dari pihak lain tidak serendah yang dia pikir sebelumnya. Senior Liu Qing, Lan Yan akan mencari bimbingan Anda. Pria muda berpakaian biru itu mengarahkan pedang panjang lurus ke Liu Qing saat ia berbicara dengan suara yang dalam. Liu Qing sedikit memutar kepalanya. Tubuhnya bergetar sedikit ketika gelombang suara retak tulang segera terdengar di dalam tubuhnya. Kedua tangannya mengulurkan sama, telapak tangannya lebih besar dari tangan orang biasa. Mereka meringkuk perlahan, seperti cakar yang tajam. Kedua tangan itu mencakar secara bergantian di depannya. Beberapa serangan tak terlihat melintas di udara sebelum akhirnya menyentuh tanah, meninggalkan bekas luka yang dangkal. Murid Xiao Yan, yang dengan saksama mengamati Liu Qing dari platform tinggi, sedikit melebar. Dia menyadari bahwa Liu Qing telah bertindak secara acak sebelumnya, dan bahkan belum pernah menggunakan satu thread pun dari Doki. Dia benar-benar mengandalkan kekuatan fisiknya sebelumnya. Tubuh fisik orang ini sebenarnya juga sekuat ini. Dia memang lawan yang kuat. Xiao Yan menghela nafas pelan. Kesulitan mengendalikan tubuh fisik seseorang jauh lebih sulit daripada melatih Doki. Jika Xiao Yan tidak menggunakan banyak bahan obat untuk menambah kekuatan tubuhnya, kemungkinan dia akan mengalami kesulitan memiliki kekuatan fisiknya saat ini. Namun, saat ini, kekuatan fisik yang diperlihatkan Liu Qing tampaknya tidak lebih lemah dari miliknya. Seraya Xiao Yan berseru, pria muda di arena, yang disebut Lan Yan, memimpin dalam menyerang. Kekuatannya juga tidak lemah. Dari bagaimana Xiao Yan melihatnya, tampaknya dia setidaknya memiliki kekuatan Dou Ling bintang 4. Pada level ini, seseorang akan termasuk di antara yang teratas bahkan di Akademi Dalam. Saat ini, dia menerekam dengan seluruh kekuatannya saat Doki yang kuat melonjak di atas tubuhnya seperti gelombang laut. Selain itu, sedikit suara gelombang bergulir perlahan menyebar dan ditransmisikan ke telinga semua orang. Lan Yan jelas tahu betapa merepotkan lawannya. Karena itu, dia tidak menahan apapun sejak awal. Doki dan kecepatannya dilepaskan ke batas saat tubuhnya telah bergerak. Lan Yan itu melintas dan melintasi jarak pendek puluhan meter dalam sekejap. Lonsworth di tangannya dibungkus dengan Doki kaya warna biru. Itu membawa udara lembab saat menembus tajam ke arah Liu Qing. Cahaya pedang tajam muncul sangat padat dan dingin setelah terkontaminasi oleh kabut. 3. Hiu Duri Tangisan rendah keluar dari tenggorokan Lan Yan. Cahaya berwarna biru tiba-tiba melonjak, dan kepala tajam ganas samar muncul. Mulutnya yang sangat besar memiliki bau amis yang membawa kelembapan sambil menyerbu secara eksplosif ke arah Liu Qing. Serangan dari Lan Yan ini pada dasarnya adalah serangan terkuat yang bisa dia tampilkan dalam waktu singkat. Meskipun afinitas air tidak berspesialisasi dalam serangan, dengan koordinasi Doki yang kuat, itu mampu menciptakan kekuatan destruktif peluru terlepas dari seberapa lembut air yang diketahui. Saat pedang panjang Lan Yan menembus, seluruh arena tertutup udara lembab. Dua kelompok balok air kecil bahkan terbentuk di bawah kakinya. Ekspresi Liu Qing masih tidak banyak berubah meskipun menghadapi serangan Lan Yan yang sangat ganas ini. Matanya menatap tajam pada pedang panjang yang dengan cepat menjadi membesar di matanya. Namun, tangannya perlahan melengkung menjadi busur yang sangat aneh. Hei! Jarak serangan ditutupi dalam sekejap mata. Lan Yan menjerit pelan saat pedang panjang di tangannya menusuk keluar. Cahaya berwarna biru tiba-tiba diaglomerasi menjadi bentuk hiu ganas. Itu melebarkan mulut diadapnya dan menggigit ke arah kepala Liu Qing. Chi! Liu Qing menatap cahaya pedang hiu yang ganas yang berkerumun secara eksplosif dengan sikap acuh-ta'acuh. Warna emas pucat tiba-tiba melonjak ke tangannya yang berbentuk cakar melengkung. Tangan kanannya tiba-tiba mengulur, dan bertabrakan dengan pedang hiu ganas itu bersinar dengan cara seperti kilat. Begitu keduanya bertabrakan, cakar tangan Liu Qing berubah menjadi busur aneh. Jari-jarinya menekup dan melengkung, dan tiba-tiba terpotong dengan kasar. Benang cahaya pedang ganas itu terjepit erat di antara jari-jarinya. Istirahat Ceritan keras terdengar, cahaya pucat kemasan melonjak di telapak tangan Liu Qing, dan pedang itu segera dihancurkan hingga roboh dan menghilang. Sua! Sua! Ketika cahaya pedang pertama pecah, ekspresi Lan Yan segera berubah. Dia buru-buru menjabat tangannya dan lebih banyak dua pedang bersinar meledak secara eksplosif. Dua pedang bercahaya masih berbentuk hiu tetapi kekuatan mereka semakin kuat, sehingga cahaya pedang ketiga penuh tiga kali lebih kuat dari yang pertama. Teknik dou semacam ini di mana setiap pukulan semakin kuat dari yang sebelumnya kemungkinan tidak akan menjadi satu dengan peringkat rendah. Celah pemecah peti mati besar. Liu Qing menyipitkan matanya, tangannya yang melengkung menjadi busur aneh tiba-tiba keluar. Saat kedua tangan seperti cakar berputar aneh, mereka sekali lagi dengan kuat meraih kedua pedang-pedang yang ganas dan segera menghancurkannya. Tiga pedang hiu sengit bersinar yang akan cukup untuk mengalahkan bintang empat biasa douling dipatahkan oleh Liu Qing dengan cara yang mudah. Bahkan dengan ketabahan mental Lan Yan, dia langsung terpana. Pertandingan semacam ini pada dasarnya adalah pertandingan yang berbeda kelas. Pertandingan sudah berakhir, instan Lan Yan menjadi bengong, suara sama tiba-tiba keluar dari mulut Liu Qing. Semua pori-pori bekas berdiri tegak saat dia merasakan angin langsung bergerak mendekati tubuhnya. Liu Qing dengan perlahan mendorong ke depan saat aura yang jauh lebih ganas melonjak, benar-benar menghancurkan douqi yang melindungi tubuh Lan Yan. Brok! Wajah Lan Yan mengucat, setegup darah segar dimuntahkan, tubuhnya terseret di tanah, dan dengan keras tersingkir dari arena. Arena itu benar-benar sunyi ketika semua orang memandang Lan Yan yang memuntahkan darah dan keluar dari arena. Banyak suara orang yang menghirup udara dingin muncul. Banyak orang hanya melihat bahwa serangan Lan Yan sebelumnya telah selesai melilit Liu Qing. Sungguh tak terduga bahwa dalam sekejap mata, serangan tajam telah sepenuhnya dihilangkan. Lan Yan benar-benar dikalahkan, banyak orang memiliki kabut di atas kepala mereka dalam menghadapi akhir seperti itu. TL, bingung tentang bagian akhirnya. Teknik cakar yang aneh, ekspresi Xiao Yan benar-benar serius saat dia melihat sepasang telapak tangan besar dari platform tinggi. Bahkan dia harus mengatakan bahwa serangan oleh Lan Yan sebelumnya tidak buruk. Namun, ketiga pedang itu bersinar satu demi satu dengan kekuatan yang meningkat sepenuhnya diterima oleh Liu Qing dengan tangan kosong. Mereka bahkan hancur. Teknik ini benar-benar membuat orang kaget. Liu Qing memiliki dua gerakan pangungkas. Salah satunya adalah tombak pembelah gunung, dan yang lainnya adalah celah pembelah peti mati besar. Teknik cakar ini adalah teknik Suan Dou tinggi. Namun, di tangan Liu Qing, itu bahkan memiliki kekuatan yang sebanding dengan teknik di kelas Dou. Ini karena dia telah mengasah teknik Dou ini selama hampir 20 tahun. Tidak mengherankan jika dia telah mempraktikannya sampai dia mencapai puncak. Tawa lembut tiba-tiba terdengar di samping Xiao Yan. Yang terakhir berbalik dan menyadari bahwa Lin Siu Ya yang tanpa sadar telah tiba. Dia memang sangat kuat. Xiao Yan kagum saat dia mengaguk. Dia memandang Liu Qing jauh lebih tinggi di hatinya. Orang ini memang sangat merepotkan. Keke, Lin Senior mampu mengalahkan Liu Qing yang memiliki dua keterampilan utama. Saya pikir kekuatan anda harus lebih besar. Xiao Yan menoleh dan tersenyum saat berbicara dengan Lin Siu Ya. Lin Siu Ya tersenyum dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, Dulu, aku hanya beruntung telah mengalahkannya. Aku bertanya-tanya apakah aku masih akan beruntung kali ini. Ketangguhan dan bakat orang ini adalah sesuatu yang bahkan membuat saya kagum. Ketika dia berbicara sampai titik ini, tatapannya beralih ke Xiao Yan. Dia kemudian melanjutkan sambil tersenyum. Jika anda menggunakan semua taktik anda, saya pikir bahkan Liu Qing atau saya mungkin akan memiliki waktu yang sulit menang melawan anda harus kita akhirnya berkelahi. Petik 2 Senior Lin melebih-lebihkan aku. Petik 2 Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Alisnya tiba-tiba terangkat. Pandangannya perlahan berbalik kembali ke arena, hanya untuk melihat bahwa mata tajam dewa pertempuran seperti pagoda logam itu dengan kuat terkunci pada mereka berdua. Saat mata yang terakhir bergerak, tatapan seluruh stadion bergerak bersamanya dan langsung berhenti pada Xiao Yan dan Lin Xiuya. Semua orang di galeri melihat merasa tidak pasti ketika mereka menemukan bahwa tatapan Liu Qing pada dasarnya membungkus Xiao Yan di dalamnya. Bukan apa-apa bagi Lin Xiuya untuk dilihat ini dengan serius mengingat kekuatannya. Di sisi lain, Xiao Yan mungkin dianggap sebagai kuda hitam terkuat di Akademi Dalam, tetapi masih harus ada jarak antara dia dan orang-orang seperti Lin Xiuya, yang memiliki kekuatan sejati. Tiga tartapan mengabaikan yang di sekitarnya karena mereka saling berhadapan dari kejauhan. Niat pertempuran diseduh tanpa sadar dan melonjak di dalam dada mereka. Bab 565, Babak Kedua Pertandingan Liu Qing ini tidak diragukan lagi merupakan salah satu dari sedikit pertarungan seru dalam kompetisi ini. Namun, mengingat kekuatannya, cocok dengan standar ini tidak menyebabkan orang lain merasa terlalu terkejut. Setelah Liu Qing, ada cukup banyak ahli yang membuat penampilan mereka satu demi satu. Di antara mereka, yang paling menarik perhatian tidak diragukan lagi adalah penampilan Lin Xiuya. Namun, kecocokannya menyebabkan semua orang tidak bisa tertawa atau menangis. Ini karena lawannya tidak pernah muncul. Di bawah tekanan menghadapi nomor dua di Reng Ping Kuat, ia memilih untuk mengakui kekalahan dan pergi. Oleh karena itu, Lin Xiuya telah menjadi orang yang memiliki waktu termudah untuk maju. Ini juga menyebabkan Liu Qing, Xiao Yan, dan yang lainnya yang ingin mengamati taktik Lin Xiuya sebelumnya merasa agak kecewa. 25 pertandingan pada hari pertama berlangsung dari pagi hingga malam sebelum akhirnya dinyatakan berakhir di depan banyak sekali tatapan yang sepertinya tidak cukup menikmatinya. Meskipun ada beberapa pesaing yang tidak menunjukkan kekuatan mereka dengan baik, Peringkat kuat pada akhirnya adalah kompetisi dengan standar tertinggi di akademi dalam terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya. Perkelahian yang menggerahkan antara yang kuat sudah cukup untuk menyebabkan yang lain berseru dengan takjub. Selain itu, semua orang tahu bahwa pertarungan yang benar-benar menarik bukanlah pertandingan eliminasi ini di babak pertama ini. Sebaliknya, mereka adalah pertarungan di hari kedua dan ketiga. Setelah putaran eliminasi hari ini, hanya ada 25 orang yang tersisa. Apakah itu karena keberuntungan mereka bahwa mereka mencapai langkah ini atau dengan cara lain? Tentu saja tidak ada orang biasa di antara mereka. Pertarungan di level ini secara alami memiliki tingkat kegembiraan dan gairah yang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan pertandingan eliminasi hari pertama. Oleh karena itu, semua anggota audiens mengadopsi perasaan tidak puas bersama dengan antisipasi ketika mereka menunggu pertukaran yang lebih menarik pada hari kedua. Saat malam turun, Akademi Dalam, yang telah mengalami hari yang penuh keributan dan hasrat besar, akhirnya memulihkan ketenangannya. Potongan-potongan cahaya tersebar di sekitar Akademi Besar dan sangat menarik di pegunungan ini. Cahaya bulan pucat menyebar ke ruangan yang tenang melalui jendela dan mendarat di wajah Xiao Yan yang duduk bersila di dalamnya. Pada saat ini, yang terakhir memiliki mata tertutup. Napasnya panjang dan lambat saat benang-benang energi kecil dari sekelilingnya diserap ke dalam tubuhnya bersama dengan napasnya. Setelah menjalani beberapa perbaikan, mereka menambahkan batu bata dan mortir kecil pada upaya besar untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Mata Xiao Yan bergerak sedikit setelah pelatihan berlangsung selama hampir dua jam. Mereka perlahan-lahan terbuka, dan napas berbintik-bintik yang tertahan di mulutnya untuk waktu yang lama dihembuskan. Saat napas berbintik-bintik dihembuskan, lapisan cahaya pucat segera muncul di atas ekspresi Xiao Yan. Keputihan pucat yang terbentuk dari pertarungan sengit di siang hari benar-benar menghilang pada saat ini. Xiao Yan merasakan douqi yang bergelombang mengalir dalam tubuhnya dan tersenyum. Rencana Bae Cheng yang ingin mati-matian dan menyebabkan Xiao Yan kalah di pertandingan kemudian gagal. Dengan efek misterius dari Flame Mantra bersama dengan kolaborasi berbagai pil obat, tidak terlalu sulit baginya untuk sepenuhnya menyembuhkan dirinya sendiri dalam waktu singkat selama dia belum menerima cedera serius apapun. Sangat mungkin bahwa kompetisi besok akan lebih berbahaya daripada yang hari ini. Xiao Yan merenung dan bergumam. Selain Wu Hao dan sangat sedikit orang lain, mereka yang bisa masuk ke 25 adalah orang yang benar-benar kuat. Orang-orang ini jauh lebih kuat daripada Bae Cheng. Namun, cakar pemecah celah besar, Liu Qing benar-benar memiliki kekuatan yang menakutkan. Jika saya benar-benar melawannya, saya takut Octane Bless, saya tidak akan mampu mengejar teknik itu. Xiao Yan dengan erat mengepalkan lima jarinya dan menghela nafas dengan lembut, meskipun keduanya dari kelas Hai Suan, dia hanya berlatih Octane Bless selama 2 hingga 3 tahun. Liu Qing, di sisi lain, telah mengasah keterampilannya selama hampir 20 tahun. Bagaimana keduanya bisa dibandingkan? Selain itu, kekuatan pribadi Liu Qing jauh melebihi kekuatannya. Jika dia bersaing dengan cakar pembelah peti mati besar, Xiao Yan hanya bisa mencari perlindungan sementara darinya. Cahaya di mata Xiao Yan berkedip. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba menjadi kejam ketika dia dengan ganas bergumam pada dirinya sendiri. Siapa yang peduli? Saya akan pergi keluar tidak peduli siapa yang saya temui. Saya harus menempati tempat di antara 10 besar. Di sebuah ruangan kecil yang sunyi tidak jauh dari kamar Xiao Yan, sesosok cantik dan halus berdiri dengan indah di bawah sinar rembulan. Seorang lelaki tua berdiri dengan tangan tergantung di sisinya di belakangnya. Xiao Jie, waktu satu bulan sudah habis. Apakah kamu tidak akan pergi? Suasana sunyi berlanjut sejenak sebelum lelaki tua itu mengangkat kepalanya. Wajah itu secara alami adalah wajah Ling Ying yang telah membayangi Sun Er. Sosok cantik itu gemetaran tanpa diperhatikan. Beberapa saat kemudian, dia menghela nafas panjang. Mari kita tunggu beberapa hari lagi. Saya akan dapat pergi dengan hati saya dengan tenang begitu Xiao Yan GG berhasil mendapatkan tempat di 10 besar kompetisi besar. Petik 2 Ling Ying mengangguk tanpa daya. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Tubuhnya berputar, dan dia berubah menjadi bayangan yang menghilang ke dalam kegelapan. Wanita muda itu tampaknya tidak merasakan hilangnya lelaki tua di belakangnya. Dia masih berdiri di depan jendela seperti patung batu. Matanya yang cantik dipenuhi dengan emosi ketika mereka melewati jendela dan berhenti di sebuah ruangan yang tidak jauh. Masih ada cahaya redup yang tersisa di tempat itu. Ada banyak orang yang tidak bisa tidur malam ini. Keesokan harinya datang sangat lambat di tengah antisipasi dari banyak orang. Ketika utas pertama matahari pagi tersebar dari kaki langit, Akademi Dalam yang tenang sekali lagi digantikan oleh atmosfer yang panas. Banyak siswa menyantap sarapan mereka dengan cara sederhana sebelum membentuk kelompok dan bergegas ke arena. Arena yang sangat besar dengan cepat diisi dalam waktu 2 jam. Gairah berapi-api yang berisik, mirip dengan atmosfer kemarin, bergema di langit sambil membawa berbagai nada berbeda. Semua sesepu mengambil tempat duduk mereka berturut-turut setengah jam setelah memasuki stadion. Setelah penatua pertama Sukian mengambil tempat duduknya, hari kedua kompetisi diumumkan akhirnya dimulai. Karena babak penyisihan kemarin, hanya ada 25 pesaing yang tersisa. Karena itu, kami membutuhkan semua orang untuk menggambar sekali lagi. Sukian tertawa dari bagian hakim. Suaranya bergema jelas di samping telinga semua orang, namun kali ini akan ada kelebihan satu orang. Karenanya, hanya akan ada 12 pertandingan hari ini. Orang terakhir akan maju tanpa syarat. Petik 2. Kata-kata Sukian memunculkan keributan di galeri tontonan. Maju tanpa syarat, ini sepertinya agak terlalu mudah, bukan? Jika seseorang beruntung, apakah mereka tidak dapat langsung masuk 13 teratas? Keke, kemajuan tanpa syarat ini sepertinya memiliki daya tarik yang sangat besar bagi banyak orang. Namun, demi keadilan, Dewan Tetua kita telah mengadakan diskusi. Tempat ini akan diberikan kepada si Yan. Sukian berbicara sambil tersenyum. Saat kata-kata Sukian terdengar, keributan terjadi di galeri melihat sekali lagi. Namun, para pesaing di platform tinggi itu sedikit mengangguk. Bagaimanapun, monster kecil ini tidak memiliki masalah untuk maju. Jika tempat ini diberikan padanya, mereka akan cukup beruntung untuk menghindari bertemu dengannya di babak ini. Apakah ada pesaing yang keberatan dengan ini? Tatapan Sukian beralih ke platform tinggi dan bertanya. Semua orang menggelengkan kepala bersamaan. Cara tertib itu menyebabkan semua orang di galeri tontonan terpanah. Keke, karena itu masalahnya, mari kita mulai menggambar banyak. Sukian tersenyum dan mengangguk ke arah silinder bambu di atas meja batu. Mendengar ini semua orang di atas panggung segera bergegas dan secara berurutan mengambil batang bambu dari silinder bambu. 7. Siaoyan secara acak melirik nomor pada tongkat bambu sebelum ia segera mengikuti semua orang ke platform tinggi, dan diam-diam menunggu pertempuran yang akan terjadi. Pertandingan pertama dari babak kedua dari persaingan besar, strong ranking, nomor 3. Orang-orang dengan nomor terbawah merah nomor 3 dan terbawah nomor 3 biru, silakan masuk ke arena. Sukian melambaikan tangannya, dan berteriak ketika diam melihat bahwa semua orang telah selesai menggambar banyak. Saat seruan Sukian terdengar, dua sosok manusia segera melayang turun dari platform tinggi. Aura kuat langsung menyebar ke arena. Tatapan Siaoyan berhenti di arena. Setelah mendengar Wu Hao memperkenalkan mereka di sisinya, Siaoyan memiliki pemahaman tentang dua orang ini di arena. Salah satu dari mereka berada di peringkat ke-20 di, strong ranking, sementara yang lain berada di peringkat ke-22. Mereka sama kuat dan keduanya menggunakan taktik kejam. Seseorang seharusnya tidak meremehkan mereka jika mereka benar-benar keluar. Biarkan pertandingan dimulai. Suara lemah Sukian seperti percikan yang menyalakan satu tong mesiu. Dalam sekejap, suasana belati yang sangat tegang di arena benar-benar meledak. Tidak ada banyak pemanasan saat pertandingan dimulai. Kedua belah pihak melepaskan serangan langsung mereka yang paling ganas. Dua Doki yang kuat bertabrakan, dan suara ledakan Doki menyapu gelombang ledakan, menyapu sekeliling mereka seperti angin kencang. Mata Siaoyan menatap dengan penuh perhatian pada pertarungan di arena. Dia sedikit mengangguk, para siswa yang bisa mencapai tahap ini memang memiliki beberapa keterampilan. Kekuatan keseluruhan yang ditampilkan pada dasarnya naik satu tingkat dibandingkan kemarin. Hei, Siaoyan. Saat itu Siaoyan sedang menatap pertarungan, sebuah tangan tiba-tiba menepuk pundaknya. Suara familiar terdengar di samping telinganya. Mata Siaoyan menatap dengan penuh perhatian pada pertarungan di arena. Dia sedikit mengangguk, para siswa yang bisa mencapai tahap ini memang memiliki beberapa keterampilan. Kekuatan keseluruhan yang ditampilkan pada dasarnya naik satu tingkat dibandingkan kemarin. Hei, Siaoyan. Saat itu Siaoyan sedang menatap pertarungan, sebuah tangan tiba-tiba menepuk pundaknya. Suara familiar terdengar di samping telinganya. Siaoyan menolet dengan ragu. Dia menatap Lin Yan di belakangnya. Ketika dia melihat bahwa wajah Lin Yan menyembunyikan sesuatu, dia tidak bisa menahan perasaan itu lucu. Kenapa? Kenapa kamu di sini alih-alih mempersiapkan pertandingan berikutnya? Petik 2 Hihi, aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Nomor anda tujuh, kan? Lin Yan duduk di sebelah Siaoyan dan tertawa ketika dia bertanya. Iya nih. Siaoyan mengangguk sambil menatap Lin Yan dengan ragu. Sepertinya kamu benar-benar tidak menyembunyikan nomormu. Awalnya, lawan anda adalah sesama peringkat ke-24. Namun, orang itu secara kebetulan milik kelompok Liu Qing. Oleh karena itu, nomornya ditukar dengan nomor Yao Seng. Lin Yan merentangkan tangannya dan melanjutkan. Karena itu, lawanmu sudah berubah menjadi Yao Seng. Dari kelihatannya, ia berencana untuk memberi anda pelajaran dalam kompetisi. Petik 2 Oh, Siaoyan mengangkat alisnya ketika dia bertanya dengan heran. Bukankah mengubah nomor seseorang melanggar aturan? Angka-angka untuk putaran kedua tidak diumumkan. Kebanyakan orang dengan ketat menyembunyikan angka mereka. Tidak ada yang bertindak seperti anda, secara acak mengungkapkan nomor mereka. Lin Yan meringkuk mulutnya dan mengeluarkan tongkat bambu dari saku dadanya. Dia melambaikannya ke arah Siaoyan dan tersenyum ketika dia berkata, Mengapa kita tidak bertukar milik kita? Lawan saya ini adalah seseorang yang berada di peringkat ke-19. Meskipun dia cukup kuat, dia pasti akan jauh lebih santai dibandingkan dengan Yao Seng. Petik 2 Siaoyan sedikit tergerak ketika dia melihat tindakan Lin Yan. Dia tersenyum sedikit, mendorong tongkat bambu itu ke belakang dan tersenyum ketika dia berkata, Kebetulan, saya juga merasa orang itu merusak pemandangan. Karena dia ingin memberiku pelajaran, Bukankah aku akan menjadi lelucon bagi orang lain jika aku menghindarinya? Petik 2 Kamu memiliki kepercayaan diri. Kekuatan saat ini dari orang itu mungkin memungkinkannya untuk setidaknya masuk 15 teratas. Lin Yan mengerutkan kening, tetapi tidak banyak bicara ketika dia melihat penolakan Siaoyan. Siaoyan tersenyum dan menepuk bahu Lin Yan. Dia memutar kepalanya dan melemparkan pandangannya ke sisi lain dari platform tinggi. Yao Seng yang feminin juga secara kebetulan melemparkan pandangannya. Tatapan itu bahkan tidak mencoba untuk menyembunyikan penghinaan dan provokasi di tengah feminin.